Kasus wabah pneumonia misterius yang menyerang anak-anak terjadi di Cina dalam beberapa hari terakhir. Untuk itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia meminta semua jajarannya siaga, menyusul laporan Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, bahwa telah terjadi peningkatan kasus undefined pneumonia yang menyerang anak-anak di Tiongkok Utara. WHO mempublikasikan adanya sinyal undiagnosed pneumonia di Promet pada 22 November 2023. Belum diketahui secara pasti penyebab penyakit yang menyerang sistem pernafasan ini, namun berdasarkan laporan epidemiologi, terjadi peningkatan kasus mycoplasma pneumonia sebesar 40 persen. Dalam press conference terkait kewaspadaan terhadap kejadian mycoplasma pneumonia di Indonesia yang disiarkan melalui kanal YouTube Kementerian Kesehatan pada tanggal 29 November 2023, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Penular Kementerian Kesehatan, Dr. Imran Pambudi menjelaskan tentang mycoplasma. Bagi sekalian teman-teman, mycoplasma itu adalah bakteri, dia bukan virus. Sebelum lagi, mycoplasma adalah bakteri dan bukan virus, dan merupakan penyakit penyebab umum infeksi penakasan sebelum masa COVID. Jadi itu adalah penyebab umum dari penyakit paru, penyakit penapasan sebelum COVID. Dengan insidensinya itu 8,6 persen. Kemudian yang perlu diketahui juga bahwa patogen ini memiliki periode inkubasi yang cukup lama, serta penyebarannya memerlukan waktu yang lama. Sehingga ini bisa disebut sebagai working pneumonia. Jadi agak berbeda dengan COVID. Kalau COVID itu karena punya pendek inkubasinya, kalau mycoplasma ini cukup lama durasinya. Dan di masyarakat di Cina, ini paling banyak dampaknya itu ke anak-anak. Dan terutama muncul pada saat perubahan musim. Dan kalau dilihat juga dari informasi yang kami dapat, di Cina ini peningkatan pneumonia terjadi pada 3-5 tahun. Dan yang terakhir, penyebab terakhirnya adalah adenovirus dan RSV sebagai penyebab beberapa tahun terakhir. Sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah dalam mengantisipasi penularan pneumonia di Indonesia, Kementerian Kesehatan melalui Direkturat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Bergerak Cepat dengan menerbitkan surat edaran nomor PM.03.01-C-4632-2023 tentang kewaspadaan terhadap kejadian mycoplasma pneumonia di Indonesia. Surat edaran dari Dirjen P2P pada tanggal 27 November tentang kewaspadaan terhadap kejadian mycoplasma pneumonia di Indonesia. Gimana di dalam surat edaran itu, lanjut, kita tujukan kepada seluruh kantor kesehatan pelabuhan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, kemudian seluruh laboratorium kesehatan masyarakat, Puskesmas dan Rumah Sakit yang saibnya Ili dan Sari, kemudian juga Puskesmas dan Rumah Sakit di luar site surveillance Ili dan Sari-nya. Kementerian Kesehatan meminta seluruh pihak untuk menggencarkan upaya promosi kesehatan berupa edukasi kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait penyakit pneumonia. Puskesmas dan Rumah Sakit di luar